Intro saya tunjukkan bentuk dari keluk ya keluk ini mempunyai cangkang yang keras ya ini cangkang yang keras kalau di luar Jawa itu ada yang mengatakan keluar untuk mendapatkan keluk ini ya bisa di pasar tradisional atau di supermarket yang menyediakan kebutuhan dapur terus untuk di wilayah luar Jawa itu kadang sulit ya apalagi di luar negeri ya karena ada beberapa subscriber itu mau tanya cari keluk itu dimana kalau di luar negeri tuh kayaknya kok nggak ada ya tapi nggak tahu kalau online on kalau enggak ya karena paling kaya tips untuk mencari keluk yang bagus pada waktu di pasar itu Hai dipilih sendiri aja ya jadi ditimbang-timbang gini ya itu ada yang kopong atau enggak ada isi di dalamnya itu jadi cari keluk yang agak berat jadi ini ada isinya ya jadi enggak kopong ya atau kosong karena karena kadang di dalamnya itu karena di dalamnya itu kadang kosong ya enggak ada isinya ya nah ini ini ya seperti ini ini enteng ini terus bagaimana prosesnya kit dengan cara kita pukul ya kita pukul apa digepuknya apa dipelintesnya truk-truk tau apa sepokok ya oke ya bentuk dalamnya tuh seperti gini ya kurang lebih ya dia hitam seperti yang nah ini keluk keluk yang bagus dalamnya itu seperti gini ya dia enggak ada seperti jamur ya nah ini pasti nggak pahit ini sudah bisa dipakai Hai dalamnya itu terkadang ada ada seperti jamur itu perlu diincipin kalau pahit dibuang kalau enggak ya enggak papa ya terkadang itu ada yang baik ada yang enggak yang seperti jamur di dalamnya itu coba ya kita ke untuk kluknya kita ambil isinya semuanya untuk mengambil dalamnya untuk mengambil cangkangnya hati-hati ya karena ini bisa melukai hatiku Oh hatiku jari ku jari ku jari ku ini ya ini yang sedikit ini yang agak jelek ya sebanyak ah jadi dalamnya itu ada seperti jamur putih ya ini ya ah ini yang perlu diincipin ya kalau pahit dibuang kalau enggak saya enggak papa coba enggak papa enggak papa bisa dipakai selamat menikmati